Buya Yahya menjawab Diampuni oleh Allah Amin Ya rahmati oleh Allah Amin Begini punya Minggu kemarin di majlis ini Diceritakan bahwa Ada ulama yang ditanya oleh muridnya Yaitu tentang ciri-ciri mati Husnul Khotimah Kemudian ulama tersebut tidak bisa menjawab Akhirnya ditunda sampai minggu depan Nah dalam waktu satu minggu itu Ulama tersebut bermimpi dengan Rasulullah Kemudian Rasulullah memberikan jawaban Atas pertanyaan tersebut Kemudian Di lain waktu saya pernah mendengar juga Misalkan ada seorang Habib atau Kiai Bermimpi bertemu Rasulullah Kemudian Rasulullah Memberikan Solawat Solawat tertentu gitu ya Kemudian sama Habib tersebut Solawat tersebut diijasakan Kepada murid-muridnya Nah pertanyaan saya Apakah hal-hal yang Diajarkan oleh Tanjeng Nabi Melalui mimpi-mimpi Melalui mimpi-mimpi Habib atau mimpi-mimpi Seorang ulama itu Bisa dikatakan sebagai syariat Dan boleh kita amalkan Kemudian bagaimana Cara pandang kita akan hal tersebut Karena takutnya Ada orang-orang yang berpikir bahwa Oh berarti Dulu Nabi Muhammad Belum semuanya Menyampaikan gitu Nah kira-kira Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syariat tidak diambil dari mimpi Biarpun anda bermimpi Ketemu Rasulullah Kalau beliau memberikan Sebuah perintah Tidak akan menjadi Sebuah syariat Syariat diambil dari Keadaan dhuhir Misalnya Nabi Mengatakan Hei umatku Aku lihat kau orang baik Mimpi pertemuan Anda mimpi pertemuan Nabi Bersedekahlah kepada tetanggamu Kemudian anda terbangun Anda bersedekah Sedekah anda itu Bukan syariatnya karena mimpi Karena sedekah sudah dianjurkan Lebih dulu oleh Nabi Bukan karena mimpi Jadi tidak ada syariat Tidak diambil dari mimpi Oh bahaya sekali Orang mengaku mimpi nanti Oh mengaku Nabi nanti Tidak ada Ada pun kisah kemarin Itu biasanya begitu orang soleh Tapi petunjuknya tidak bertentangan Orang soleh berpertemu dengan Nabi Misalnya apa Nabi mengatakan Ya fulan Zur khalatak Ya fulan Datang ya kepada bibimu sana Bertemu dengan Nabi Orang soleh ada semacam itu Tiba-tiba suruh ke rumah bibinya Nabi menyuruhkan Karena perintah dari Nabi Dan ziarah ke bibi kan tidak dilarang Seja syariat Ya tidak Kalau itu perintah kau Nabi Mencurilah kau Tidak boleh didengar Biarpun mimpi Nabi Mimpi ketemu Nabi Hei umatku Kayaknya kamu kurang duit Nyuri tetanggamu Tidak boleh Bangun langsung nyuri Tidak ada Tapi kalau tadi pertamanya Ziarahlah kau kepada bibimu Berangkat Dikisahkan Setelah berangkat Subhanallah Ibunya sakit Di rumah Tidak ada yang membukakan pintunya Setelah itu sudah terkapar Diberitai kalau Karena dia orang Soleh Tapi ziarahnya Ke rumah bibinya Kan tidak bertentangan Dengan syariat Ada yang dikisahkan Sayyidi Sheh kemarin Tidak bertentangan Ada tanda Khosnul Khatimah Yang disebutkan Tidak bertentangan Dengan syariat Maka ingat Banyak orang berusta Atas nama Nabi Dikit-dikit Aku ketemu Nabi Saya tadi ketemu Rasulullah Ngapain Saya suruh datang kepadamu Kamu suruh ngasih duit Saya 5 juta Enak aja Ngomong gitu Jangan percaya itu Ngaku-ngaku Ketemu Nabi Minta duit Enak Gak ada Bahaya banget Nanti semua Yang pakai itu Pakai jubah sedikit Langsung Assalamualaikum Masya Allah Semalam ketemu Rasulullah Rasulullah Memberikan kabar gembira Rizkimu banyak Masya Allah Hanya pesan yang saya Tidak enak menyampaikan Karena orang pintar Kalau tidak enak Sampaikan saja Betul Saya tidak tega menyampaikannya Dipikir saya nanti Suka minta-minta Padahal memang Mau minta dia Karena cerdasnya dia Apa sih Cuma jangan diambil hatilah Kalau memang Saya sama Rasulullah Suruh ngambil duit Dari kamu 10 juta Helai minta itu sama Cuma karena kamu pintar aja Bahasanya lembut Tidak ada Jadi jelasnya Syariat diambil Dari syariatullah Ini Mimpi dengan Nabi Tidak dibangun Syariat disana Cuma betul Mimpi ketemu Nabi Adalah hak Tapi apapun Mimpi ketemu Nabi Harus disesuaikan Dengan syariat Kalau anda mimpi Bertemu Nabi Di dalam mimpi Anda bertemu Nabi Nabi berbicara Yang bertentangan Dengan syariat Pasti bukan Ujian bagi anda Misalnya Nabi berkata Wahaiham Umatku Setelah kau bangun Besok pagi Kau mencuri Kau mencuri Di kebun tetanggamu Lalu terbangun Tidak boleh Mencuri Akan tapi mungkin Bisa mengikuti Kok Nabi ngomong Mencuri kebun Apa sih Akhirnya dia Lihat di kebun tetangganya Bisa saja Ada orang mencuri Malah dia yang menyelamatkan Mencuri Bisa saja begitu Tidak boleh dituruti Selagi bertentangan Dengan syariat Tidak boleh diikuti Selesai Kau idahnya Jadi Tidak ada Ilham Tidak ada Bahaya banget Apalagi orang Aku Nabi Pengen jadi wali Cepat Malam cuma Tunggu Rasulullah Saya ketemu Semalam Rasulullah Saya itu hampir Ketemu Rasulullah Winter nangis lagi dia Wah Repot ini Tidak ada Selesai ya InsyaAllah Semoga Allah Pertemukan kita Dengan Nabi Di surga Waktu kita Sakaratul maut Dan di dunia Biarpun dalam mimpi dulu Apa-apa Mimpi Nabi Indah Cuman hukum Tidak diambil Dari mimpi Syariat Tidak diambil Dari mimpi Tapi mimpi Ketemu Nabi Adalah hak Yang melihatku Dalam mimpi Akan melihat Nanti Secara sesungguhnya Apakah di surga Nanti Atau di alam Di alam Di sakaratul maut Atau akan ditemui Yakdoh di dunia Tidak tahu Tapi sudah ada catatan Kejujuran Keterusan dalam mimpi Tentu tahu Mimpi Nabi Jadikan sombong Alhamdulillah Saya mimpi ketemu Nabi 5 Tidak kira Didatangi Nabi lagi Orang kayak begitu Baik ini kalau masalah Mimpi Nabi itu Panjang ceritanya Banyak pendusta Pendusta Dikatakan oleh para Kita punya gurus Habib Idrus Malak Bercerita Awas hati-hati Dengan dusta Atas nama mimpi Nabi Mimpi Nabi Dikit-dikit Mimpi Nabi Termasuklah Solawat Kalau ada seorang Kiai Bisa-bisa Mimpi ke Nabi Kemudian diajar Di solawat Itu mungkin Di dalam mimpinya Mengatakan Siapa membaca Solawat ini 40 100 kali Akan dapatkan Keselamatan Surga Setelah bangun Tidak ada bertentangan Membaca selamat Memang menjadi surga Biarpun sekali Kalau diterima oleh Allah Kan begitu Cuman dia gak boleh Lalu berkata Kata Nabi S.A.W Yang membaca Solawatku Ini 100 kali Mimpi kok dia Harus dijelaskan Aku bermimpi Ketemu Nabi Muhammad Lalu Nabi Mengatakan Yang membaca Solawatku ini 100 kali Dijelaskan mimpi Nabi Jangan menjadi Sebab dusta Dan solawat Solawat itu bagus Asalkan maknanya Benar Tapi solawat Siapapun Tidak akan bisa Mengalahkan Solawat istimewa Yang paling hebat Solawat Bakindan Nabi Solawat Namanya solawat Solawat itu Solawat Ibrahim Allah Salli Al-Sayyidina Muhammad Al-Sayyidina Muhammad Al-Salli Al-Sayyidina Ibrahim Sampai akhir Solawat bagus Indah semuanya Baik Ini kalau bicara tentang Mimpi-mimpi Nabi Jangan diobral Mimpi Nabi Kalau anda mimpi Ketemu Rasulullah Jadikan itu adalah Sesuatu yang sangat Rahasia Antara dirimu Dengan Nabi Jangan cerita Ke siapapun Kecuali memang ada Hajat Untuk menceritakannya Misalnya apa Nabi mengatakan Umatku Di kocekmu ada duit 10 juta Tolong 5 juta Kasihkan tetanggamu Akhirnya Tengganya tanya Kenapa Kok kamu ngasih duit Sama saya Jujur Kenapa Saya tidak ingin cerita Tolong Kenapa Ya Allah Saya ketemu Rasulullah Bolehlah ngomong gitu Kalau ngasih duit Bolehlah ngomong Jangan minta duit Wallahu'a'lam Bisa'ab Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.